Membuat judul yang menarik ataupun subtitle yang bercolor seperti ini cukup mudah kita lakukan di PowerDirector. Hanya 5 menit saja kita bisa mendapatkan judul untuk awalan ataupun akhiran dari video kita dengan mudah. Langsung saja ya. Ya pertama kita tentunya buka proyek yang baru. Kemudian kita ambil video di ujung sebelah kiri atas. Kemudian kita cari video yang kita akan tambahkan judul ataupun subjudul baik itu di depan awalan ataupun di akhirnya. Contohnya adalah ini kita masukkan. Jadi kita sudah dapetin satu video. Kemudian kita masukkan text-nya. Caranya adalah kita pencet yang bergambar layar di atas sebelah kiri menu kedua. Ya kemudian ada text-nya disini. Ini tersedia banyak sekali. Text-text yang sudah preset. Baik itu colorful, cool effect, dan sebagainya. Kita langsung saja pilih salah satu yaitu neon. Seperti ini caranya. Kita ganti text-nya. Contohnya kita masukkan belajar editing. Kita masukkan saja. Nah hasilnya langsung terlihat. D-play juga akan langsung seperti yang keren kan. Kita akan coba dengan menggunakan template yang ada. Ini ada tiga judul ataupun subjudul. Kita bisa edit satu per satu text-nya. Kita klik saja disini. Nah ini ada tiga subjudul. Kita masukkan satu-satu dan kita edit. Contohnya seperti ini. Pencet yang text. Kemudian kita ganti text-nya. Judulnya adalah text dan effect kita masukkan. Nah itu sudah masuk. Di subjudul pertama. Kemudian yang kedua kita juga edit. Nah disini text-nya tersedia cukup banyak ya. Jadi macam-macam sekali. Text-nya saya rasa cukup mewakili tulisan-tulisan yang kita mau. Kita bisa rubah juga warnanya juga. Baik itu warna font-nya. Ataupun warna untuk blocking di belakang text tersebut ya. Nah ini sudah complete ya. Jadi kita bisa masukkan jenis-jenis font-nya. Lihat efeknya langsung. Seperti ini jenisnya. Depan. Kemudian setelahnya. Kita pun bisa mengganti tulisannya. Seperti ini contohnya. Itu block-nya kita rubah dahulu. Kita hanya pencet di arah text-nya tersebut ya. Jadi kita sesuaikan color-nya untuk terlihat tuh. Juga text-nya kita bisa rubah color-nya. Itu kita ganti warna putih. Satu persatu ya. Jika ada tiga tulisan juga kita harus merubah setting-nya. Untuk tiga tulisan atau subtitle tersebut. Keren kan? Jadi kita bisa masukkan sebagai intro. Ini template-nya sudah cakep sekali. Sesuai dengan kaya-kaya anak muda saat ini. Ataupun video saat ini. Untuk tulisan di akhir. Kita juga bisa tambahkan template yang lain ya. Di sini cukup banyak. Contohnya kita ambil salah satu dari vintage ya. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa. Sudah terbentuk. Kita hanya perlu ganti saja. Apa yang kita tidak mau. Tulisan-tulisan yang sudah menjadi default-nya. Nah hasilnya bisa dilihat seperti ini ya. Cantik bukan? Jadi sangat mudah. Jangan lupa. Subscribe. Dan share video ini. Dukung kami terus ya. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.